Intro Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah Qala bersabda Rasulullah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man kathura zahikuhu U'kiba bi'asyri u'kubatin Man adapun barang siapa Kathura ialah banyak Bahikuhu apa tertawanya man U'kiba maka disiksa siapa man Bi'asyri u'kubatin Dengan sepuluh siksaan Awaluhah Adapun pertama dari Ashru u'kubatin Ya mutu mati Qolbuhu apa hatinya man Wayadhabu dan hilang Al-ma'u apa air Ala wajahihi atas wajahnya man Artinya Cahaya yang ada pada wajahnya man ini hilang Wayasmutu bihi syaiton Wayasmutu dan menyenangi Bihi dengan itu man Ash-syaitonu siapa syaitan Wayadhabu alaihi rahmanu Wayadhabu dan murka Alaihi terhadap man Ar-Rahmanu Siapa dat yang maha pengasih Wayunaqosu bihi yaumal qiyamah Wayunaqosu dan diperdepatkan siapa man Bihi sebab banyaknya tertawa tersebut Yaumal qiyamah pada hari kiamat Wayu'aridhu anhu an-nabiyu yaumal qiyamah Wayu'aridhu dan berpaling Anhu terhadap man An-nabiyu syapa nabi Muhammad Yaumal qiyamati pada hari kiamat Wa tal'anuhu al-malaikatuhu Wa tal'anuhu dan melaknat Hu' kepada man Al-malaikatuhu siapa para malaikat Wayugribuhu ahlus samawati wal-arodina Wayugribu dan membenci Hu' kepada man Ahlus samawati siapa penduduk langit Wal-arodina dan penduduk bumi Wayansah kulla syai'in Wayansah dan lupa siapa man Kulla syai'in terhadap segala sesuatu Wayuftatohu yaumal qiyamati Wayuftatohu dan disingkap Apa segala macam aibnya Yaumal qiyamati pada hari kiamat Rasulullah pernah bersabda Barang siapa yang terlalu banyak tertawa Maka dia akan disiksa dengan 10 macam siksaan Yang pertama adalah Hatinya akan mati Kemudian nur atau cahaya yang ada wajahnya itu akan menghilang Selanjutnya dia akan disenangin oleh syaitan Dan dibenci oleh Vat yang maha pengasih Selanjutnya pada hari kiamat Dia pun akan dijadikan perbincangan Dan pada hari kiamat itu pun Nabi Muhammad akan berpaling darinya Selanjutnya malaikat pun akan melaknatnya Dan seluruh penduduk langit dan bumi akan membencinya Dan selanjutnya akibat terlalu banyak tertawa Dia akan lupa terhadap segala sesuatu Dan nanti pada hari kiamat Akan disingkap dan dibuka segala macam aibnya Kaedah Nahu dan Sorob yang perlu kita perhatikan adalah Di sini terdapat beberapa lafat Yaumal qiyamati Jadi Wa yunaqasyubihi yaumal qiyamah Wa yu'ridu anhun nabiyu yaumal qiyamah Wa yu'ridu anhun nabiyu yaumal qiyamah Yaumah ini adalah merupakan Vorof zaman Dimana vorof zaman disini Masuk di dalam kategori Vorof zaman mukhtas Yaitu Vorof zaman yang memiliki batas waktu tertentu Lafat yaumah disini Dihukumin nasob atas kevorofannya Karena pada lafat yaumah disini Mengandung makna huruf jervi Jadi Yaumal qiyamati Maknanya adalah Fi yaumil qiyamati Jadi Lafat yaumah disini Nasob karena kevorofannya Bukan karena kedudukannya Sebagai map ulbeh Ataupun semacamnya Manakala Kalimat yang mengandung makna zorof tersebut Tidak mengandung makna huruf jervi Maka Sekalipun masuk di dalam kategori zorof Dia tidak dinasobkan sebagai zorof Melainkan dihukumin sesuai dengan Tuntutan amil yang memerintah Jadi disinilah Perbedaan zorof yang dinasobkan Atas kevorofannya Karena pada zorof tersebut Mengandung makna huruf jervi Dengan zorof yang tidak nasob Karena pada zorof tersebut Tidak mengandung makna huruf jervi Sebagaimana lafat yaumal qiyamati disini Nasob karena kevorofannya Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton!